PEMPROF JABAR Wakil Ketua DPD Provinsi Jawa Barat Ahmad Ruhyad menyatakan pihaknya mendorong pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meringankan beban yang terdampak pandemi COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut disampaikan Ruhyad usai mengikuti rapat koordinasi pimpinan DPRD dengan stakeholder terkait melakukan pembahasan teknis pelaksanaan instruksi presiden atau IMPRES No. 4 tahun 2020 tentang revokusing kegiatan, realokasi anggaran, setelah pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 19 atau COVID-19. Ruhyad menambahkan selain melakukan dorongan, pihaknya pun akan melakukan pengawasan secara langsung terkait upaya percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Ruhyad pun menghimbau kepada masyarakat Jawa Barat untuk tetap tenang dengan berdiam diri di rumah, bekerja produktif di rumah, lakukan physical distancing, selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun. Dan sesuai dengan arahan pemerintah pusat, kita mengikuti untuk refocusing kegiatan-kegiatan agar digeser kepada penanganan pencegahan pandemi COVID-19. Sesuai dengan protokol pencegahan pandemi COVID-19, agar masyarakat tetap tenang, diam di rumah, bekerja produktif di rumah, kemudian physical distancing, menjaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan. Pumas DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan.